Oh Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang baru gabung disini selamat Karena kalian hidup Kali ini, Nema mau ngelanjutin alur cerita Angry Mem part ketiga nih men Buat yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya men Apokoknya, makasih banyak Buat penonton setia story Nema Khususnya yang udah berlangganan Karena duit parkir bagimu adalah asupan gisi Bagi tim story Nema Dan buat alsemersi yang requestannya belum diturutin Sengsaper ya men, permen Oke, langsung aja lah ya Tarik napas dalam-dalam dan Bumper dulu Kangja serta yang lain dibuat makin kaget Begitu ngeliat Pak Do dan Sekretaris Ju juga muncul men Karena itu, Gongju menyuruh Kangja Agar segera keluar dari sekolah Sebelum identitasnya terbongkar Namun tentu aja Kangja masih keke ingin pergi ke sekolah Karena dia tau Kalau Pak Do pasti akan mengincar dan menuduh Aran Sebagai pelaku pengirim surat itu Keesokan harinya pas berangkat sekolah Kangja ketemu Bogdong yang langsung Mengajaknya ngobrol di sebuah tempat men Namun Bukannya ngobrol Bogdong malah nyuruh Kangja Buat ngikut tali sepatunya gitu Dan lucunya Pas Kangja seleseng ngikut tali sepatu Bogdong malah nanya Apa Kangja naksir dia Soalnya Akhir-akhir ini dia ngerasa Kalau sikap Kangja ke dia Sangat perhatian gitu Bahkan Sampai ingin membantu membersihkan namanya Atas tuduhan palsu Sebagai pelaku yang ngehabisin nyawa Jin Yi Namun Belum sempet ngejawab Tiba-tiba Kangja ngedenger suara dongcil Dan suaminya sedang berjalan mendekat Yang tentu aja Bikin dia panik Dan langsung ngajak Bogdong untuk ngumpet men Eh Pas dalam momen ngumpet itu Lah kok Bogdong malah Dan gara-gara keributan mereka lah Akhirnya Kangja jadi ketahuan suaminya Kalau dia pergi ke sekolah Aran Untuk menyamar sebagai seorang murid Dan karena ngedenger perdebatan mereka Bogdong pun jadi salah paham men Dia ngira kalau Kangja jadi PSK Untuk mendapatkan uang dari om-om Padahal Bogdong gak tau aja Kalau pria tadi adalah suami Kangja Karena itu Bogdong tiba-tiba menjadi perhatian Dan menasihati Kangja Agar gak jadi wanita yang kayak gitu Sepulang sekolah Kangja langsung menceritakan Ke Gongju soal dia ketahuan oleh suaminya men Dia juga berpikir Kalau Menteri Kang mungkin ada kaitannya Dengan pembangunan sekolah Karena dia sempat ngedenger percakapan Dongcil sama suaminya Pas di sekolahan tadi Sementara di sisi lain Pakdo memerintahkan Dongcil Untuk mencari Aran Karena dia mencurigainya Bahwa Aran lah yang menulis surat laporan Ke Menteri Kang Lalu pas di rumah Dongcil terlihat memegang surat Yang ditulis Kangja Dan mengeluarkan HP Jinji Yang sempat ingin dihancurkan Pakdo Karena di dalamnya terdapat rekaman video Saat Pak Dong ngebunuh Jinji Kesokan harinya Pas mau berangkat sekolah Kangja terlibat cekcok dengan suami dan mertuanya men Ribut besar lah pokoknya Bahkan sang mertua Sempat nyigong-nyigong Masalah Aran yang bukan anak kandung mereka Namun tentu aja Walau apapun yang terjadi Kangja tetap bersikeras pergi ke sekolah Demi biar bisa ngelindungin Aran men Sampai pas di tengah jalan Kangja terlihat memakai sepatu kresek Karena sepatunya disita sama suaminya Biar gak bisa pergi sekolah lagi gitu Dan karena khawatir ibunya terluka Atau kenapa-napa Aran pun menawarkan diri untuk menggendongnya Gak denger itu Kangja pun jadi tersentuh men Dia pun akhirnya mutusin buat Ngegendong Aran untuk pergi ke toko sepatu Singkat cerita Pas di sekolah dan selesai jam olahraga Kangja sama Aran dikagetkan dengan mertuanya Yang mendatangi ruang guru untuk nyariin dia Mertua Kangja sangat yakin Kalau dia pergi ke sekolah tersebut Dan ngasih tau Kalau dia sebenernya adalah emak-emak yang udah punya anak Ngedenger itu Tentu aja para guru gak ada yang percaya men Soalnya disana gak ada siswi yang bernama Kangja Lagian mereka juga gak nerima murid pindahan Padahal sebenarnya Kangja menggunakan identitas palsu yang bernama Banggul Seperti yang kita ketahui Lalu saat mertua Kangja melihat daftar siswa Untuk mencari nama Kangja Dengan kerjasama yang ciami Aran dan suami Kangja tiba-tiba dateng Dan membuat sebuah sandiwara men Namun apesnya Bogdung yang mengetahui itu Dia ngira kalau mertua Kangja adalah ibu angkat Kangja Dan suaminya adalah anak ibu angkatnya Sehingga secara gak langsung Kangja adalah anak dan adik tiri yang dipaksa Untuk enak-enak oleh ibu angkatnya Demi ngedapetin duit Ada-ada aja pikirannya Dan di malam harinya Dongjil terlihat lagi ngebantai anak buah Gongju Buat nyariin Aran men Namun untungnya Meskipun udah diajar berkali-kali Anak buah Gongju gak ngasih tau keberadaan Aran Tapi tentu aja Dongjil gak nyerah dan Ngancam bakal dateng lagi Kalau dia gak ngasih tau secepatnya Karena itu Mereka langsung ngelaporin ke Gongju Dan Gongju langsung nelpon Kangja buat ngasih tau hal itu Dan ngedenger kabar kalau Dongjil mulai bergerak Kangja pun seketika membuat rencana men Dia juga bakal bergerak dan mencari tahu hubungan antara Pak Do dan Menteri Kang Keesokan harinya setelah dia pulang sekolah Namun apesnya Begitu udah pulang sekolah Dongjil kembali bergerak Dan kali ini bahkan dia berhasil nyuli Aran men Sementara itu Kangja terlihat sedang mencari bukti-bukti hubungan antara Pak Do dan Menteri Kang Sampai gak lama Dia dapat cat dari Aran Yang memintanya untuk diselamatkan di sebuah lokasi yang tertera Ngeliat itu Kangja pun langsung pergi menggunakan taksi Dan kepergiannya itu Sempat disaksikan oleh Pak No dan Bok Dongmen Sedangkan di sisi lain Dongjil terlihat sedang mengancam Aran Dan bakal menghabisin ibunya Kalau terus aja berula dan ikut campur masalah Jin Yi Sampai gak lama Dongjil dibuat kaget oleh kedatangan Kangja Yang langsung menenangkan Aran Yang menandakan kalau Kangja adalah ibu dari Aran Dan begitu udah tenang Kangja nyuruh Aran agar menunggu di luar Sedangkan dia akan menyelesaikan masalahnya dengan Dongjil Sementara itu Pak No diberi alamat dimana Kangja dan Aran berada oleh Bok Dong Tanpa basah-basi Pak No pun langsung otw ke lokasi men Oke Balik ke Kangja Disana Mereka terlihat sedang membahas tentang anak siapa Aran sebenarnya Dan juga tentang kematian Beom Adik Dongjil Kemudian Kangja juga bilang Kalau dia pernah berharap agar Dongjil berubah sedikit baik Untuk menebus kematian Beom Karena dia yang udah dihabisi Dan malah memfitnah Kangja sebagai pelakunya Ngedenger nama adiknya itu Dongjil pun seketika hilang kendali men Namun untungnya Tungjil, Pak Noama Sirد, Pak Noama Atas insiden itu Pano pun dibawa ke rumah Gongju Untuk dirawat secara mandiri men Sedangkan Gongju masih di dalam mobil Bersama Aran untuk mengantarkannya pulang Namun disini Aran bertanya Apakah ibunya seorang penjahat Dan juga apakah Dongchil adalah ayah kandungnya Soalnya dia sempat mendengar kata-kata itu Pas perdebatan antara Kangja sama Dongchil Disini Gongju gak bisa ngejawab men Dan cuma bilang kalau Aran salah paham Nah setelah ngerawat dan ngantaran Pakno pulang Kangja sama Gongju kembali bertemu Untuk mendiskusikan langkah selanjutnya Soalnya meskipun saat ini mereka mengetahui Kalau Aran sedang bingung tentang status Dongchil Sebagai ayah kandungnya atau bukan Mereka lebih mementingkan Dongchil Yang udah mengetahui status Kangja yang merupakan ibu Aran Lalu berdasarkan info yang Kangja dapetin Saat di dalam ruangan Pakdo Dia bilang kalau pembangunan di SMA Aran saat ini Didanai oleh Menteri Kang Karena itu Kangja berpikir Kalau Menteri Kang, Ketua Hong, dan Pakdo saat ini Terlibat korupsi atas pembangunan itu Dan atas dasar itulah Kangja meminta agar Gongju Mencari tahu untuk apa adana tersebut Keesokan harinya Di sekolah Kangja terlihat sedang menyeret Pakno ke UKS untuk mengganti perban Karena luka yang diterimanya kemarin men Hal itu Kangja lakuin Karena dia ngerasa bersalah dan tanggung jawab atas apa yang udah dia berbuat Namun siapa sangka Bogdong yang mengetahui hal itu Langsung menyeretnya keluar karena salah paham Atas apa yang dia lihat antara Kangja sama Pakno Dan pas di luar Lagi-lagi Bogdong bersikap aneh Dengan menasehati dan memperhatikan Kangja Biar gak dipermainkan oleh orang-orang jahat Karena itu Kangja jadi ngerti Hal itu Bogdong lakukan Karena dulu dia gak bisa ngelindungi Jinji Di sisi lain Dongcil menghampiri suami Kangja yang sedang bekerja Untuk memastikan Apakah Aran bener-bener putri kandungnya atau enggak men Di sini Suami Kangja ngejawab Kalau Aran adalah putri dari kakak Kangja yang meninggoy Ngedengar itu Dongcil justru semakin yakin Kalau Aran adalah darah dagingnya Sepulang sekolah Kangja kembali menemui Gongju Di sana Gongju menyuruh Kangja Agar menyelidiki seseorang yang bernama Wang Manbok Sang kepala administrasi pendidikan Dan juga teman SMA Menteri Kang Karena Dia adalah orang yang mentransferkan uang senilai 3 miliar won Untuk dana pembangunan yayasan sekolah itu Dan dari informasi Gongju tersebut Kangja justru malah pengen nangkep kepala Wang Man Namun siapa sangka Sebuah peristiwa tak terduga terjadi Akhirnya Bogdong dibawa ke dalam Untuk dirawat nih ceritanya Kangja juga ngasih tau Bogdong Dengan berpura-pura Kalau klub itu adalah rumahnya Meskipun salah pahamnya sekarang Udah teratasi Namun Kini Bogdong malah ngomel-ngomel Karena nganggep Gongju gak pecus Ngerawat Kangja Sebagai orang tua Dan ternyata Bogdong gak sampai marah kayak gitu Karena dia pernah denger rumor Kalau dulu Kangja telah dibuang oleh ibunya Ngedenger cerita fiksi itu Gongju pun Seketika paham Dan langsung pura-pura Sedih men Terus Pas Kangja ngantar Bogdong pulang Dia menanyakan tentang Ortu Bogdong yang telah tiada Dan kakaknya yang dipenjara men Namun Disini Bogdong cuma ngejawab Kalau dia gak tau Gimana ortunya bisa meninggal Dan karena apa Kakaknya dipenjara Lalu Yang gak diduga Juru kunci manapun Hal tak terduga Terjadi men Sesampainya dirumah Keadaan jadi makin kacau Setelah Jin Sang Suami Kangja Ngamuk-ngamuk Karena Kangja ketahuan Dongcil men Jadi Pas Jin Sang kerja Dongcil sempet ngebahas Soal Kangja Bahkan nyuruh dia Agar ngirim Kangja Ama Aran Bermigrasi ke Luar negeri gitu Hingga di keesokan harinya Pak Noy yang udah baikan Dengan ayahnya Kini lagi diner bareng Nih ceritanya Disini Sang ayah yang merupakan Seorang hakim Bercerita Kalau dulu Dia sempet menangani Kasus kejahatan Yang dilakukan oleh Anak SMA yang bernama Kangja Disini Baru diketahui Kalau dulu Kangja juga dibiayai Oleh ayah Pak Noy men Bahkan Ayah Pak Noy juga sering Membantu anak-anak Dan melakukan kegiatan sosial gitu Sementara Di sisi lain Kangja dan Gongju Terlihat sedang memata-matai Kepala Wang Di sebuah cafe Kangja mencoba Menarik perhatian Kepala Wang Dengan bernyanyi Di tempat itu Bener aja men Kepala Wang tertarik Dan setelah Kangja Kelar nyanyi Dia berhasil mendekati Kepala Wang Untuk mengorek informasi Disini Kangja berhasil Mendapatkan info Kalau menterikan Yang merupakan Seorang capres Mempunyai anak simpanan Hasil dari hubungan gelap Namun Kepala Wang Nggak ngasih tau Siapa nama anak itu Kangja pun Langsung ngasih kode tuh Ke Gongju Setelah mengetahui Itu semua Kangja dan Gongju Berdiskusi Dan mereka berpikir Kalau mungkin aja Anak dari hubungan gelap Menteri Kang Adalah Pak Do Karena menurutnya Hal itu jadi makin Masuk akal Kenapa Pak Do Tiba-tiba diangkat Jadi direktur yayasan Kesokan harinya Kangja langsung mencari tau Tentang ibu Pak Do Melalui Jung Hee Berbekal info dari ibunya Jung Hee ngasih tau Kalau ibu Pak Do Punya sebuah restoran Sub Tulang Namun sayangnya Sampai sekarang Jung Hee gak tau Siapa ayah Pak Do Ngedenger itu Kangja langsung menyuruh Agar Jung Hee mencari tau Alamat dan nama Pemilik restoran itu Namun siapa sangka Dong Jil tiba-tiba muncul Dan menyelah obrolan mereka Disana Dong Jil ngancem si Kangja Agar gak mencari tau Lebih jauh lagi Sampai tiba-tiba Bog Dong dateng Buat nolong Kangja men Karena itu Dong Jil kesel Dan langsung nyeret Bog Dong ke rumahnya Sepulang sekolah Kangja nyamperin Ke rumah Dong Jil Untuk mengetahui Apa yang terjadi Yang terjadi sama Bog Dong Disana Kangja terkejut Setelah ngeliat Bog Dong yang udah Babak pelur Sehabis diajar Dong Jil Karena itu Dia berniat Ngebawa Bog Dong Ke rumah sakit Men Namun tiba-tiba Dong Jil dateng Dan melarangnya Karena dia adalah Walinya dan menganggap Bog Dong Seperti adiknya sendiri Ngedenger itu Kangja tentu aja Gak terima dong Karena bagaimana mungkin Seorang kakak Melakukan kekerasan Ke adiknya Terlebih lagi Dong Jil masih belum Mau mengakui Kalau Beom terbunuh Gara-gara dia sendiri Namun tanpa disangka Pak No yang juga Mencari Bog Dong Udah sampai Di depan pintu men Disana Dia gak sengaja Ngedenger nama Kangja Yang diucapin Dong Jil Yang tentu aja Bikin dia keinget Sama kasus Yang sempet dia bahas Sama ayahnya kemarin Karena itu Pak No pun Akhirnya memasuki Rumah Dong Jil Dan memastikan Apakah Bang Wol muridnya Sebenernya adalah Kangja Namun Disini Kangja hanya terdiam Yang menandakan Hal itu benar Kemudian Mereka terlibat Perdebatan dengan Dong Jil Untuk pergantian wali men Karena Mereka melihat Dengan mata kepala mereka sendiri Kalau Dong Jil Telah menganiaya Dan melakukan kekerasan Ke Bog Dong Yang membuat Pak No berpikir Kalau Dong Jil Gak pantas jadi walinya Namun tanpa disangka Tiba-tiba Bog Dong menunduk Di hadapan Dong Jil Untuk berterima kasih Dan meminta maaf Atas apa yang diberikan Kepadanya selama ini Kemudian Dia memutuskan Untuk meninggalkan rumah Dong Jil Bersama Pak No dan Kangja men Setelah itu Mereka membawa Bog Dong Ke rumah sakit Untuk dirawat Di sana Pak No mengobrol dengan Kangja Tentang identitas aslinya Yang merupakan seorang ibu Dari Aran Yang berusia 34 tahun Mengetahui hal itu Bog Dong yang Naksir Kangja pun Jadi terbangun Dan langsung cabut Keluar dari rumah sakit Soalnya Dia kecewa aja Karena Kangja ternyata Udah emak-emak Dan bukan berusia 19 tahun lagi Sementara itu Pak No terlihat Ngobrol dengan ayahnya Ngebahas tentang Kasus Kangja men Di sana Ayah Pak Do bilang Kalau menurutnya Kangja bukanlah pelaku Yang sebenarnya Namun Karena bukti Dan pengakuan saksi yang kuat Akhirnya Kangja Yang harus dihukum Gak lama Pak No menemui Bog Dong Yang masih shock Lantaran cintanya Arus Kandas Gara-gara identitas asli Kangja terbongkar Karena itu Pak No mencoba Ngebujuk Bog Dong Agar mau tinggal sama dia Sekaligus Akan segera mengajukan Hak sebagai orang tua Asuh bagi Bog Dong Men Kesokan harinya Menteri Kang Mulai kampanye Sebagai capres Ini ceritanya Eh Laku Gong Ju Ternyata juga ada Di sana Dan pas Menteri Kang Mau cabut Gong Ju Tiba-tiba meraih Kepala Menteri Kang Dengan alasan Ngefans banget Amah dia Namun faktanya Dia melakukan hal itu Demi ngedapetin Rambut Menteri Kang Men Sedangkan Di sisi lain Anak buah Gong Ju Sedang menjalankan Misi menyamar Sebagai karyawan Di sebuah sauna Untuk mematamatai Pak Do Dan begitu Pak Do cabut Mereka berhasil Ngambil rambut Pak Do Dari sisir yang Barusan dia gunain Singkat cerita Setelah misi berhasil Gong Ju dan anak buahnya Kembali ke rumah Terus Ngasih tau kangja men Yang ternyata Misi mereka tadi Adalah untuk melakukan Tes DNA Demi mengais informasi Soal hubungan Antara Menteri Kang Dengan Pak Do Sementara Abis ngejenguk Kakaknya di penjara Bogdong diajak makan Siang Tua sama Pak No Dalam kesempatan itu Bogdong Tiba-tiba ngaku Kalau bukan dia Yang ngehabisin jinji Melainkan Pak Do Seketika Pak No pun Langsung keluar Dan berteriak Dengan jurus Auman Raja Singa Oke Singkat cerita Karena sebuah insiden Dimana Ahran dan genjungi Terperosok Kedalam lubang Kenikmatan Alah Lubang pembangunan Mereka pun harus Dirawat di rumah sakit Sampai gak lama Wakasek dan Pak Do Ngejenguk Untuk mengajak ngobrol Ordu korban Yang ternyata Pak Do Memujuk orang tua korban Dengan memberikan Iming-iming nilai Dan absensi yang bagus Sekaligus Membayar biaya rumah sakit Sebagai kompensasi Tentu aja Ngedenger itu Pak No dan Kang Ja pun curiga Karena Setiap hal baik Yang dilakukan Pak Do Pasti akan ada udang Di baliknya Akhirnya Pas mau pulang Pak No bilang ke Kang Ja Kalau mulai saat ini Dia siap ngebantu Kang Ja Karena Semenjak tau siapa pelaku Yang udah ngilangin Nyawa Jinji Misi Pak No pun Sama dengan Kang Ja Yaitu Menjebloskan Pak Do Ke penjara Misi Pak No pun Dimulai dengan Menyelidiki sebuah bangunan Yang masih belum jadi men Karena Berdasarkan pengakuan Pihak sekolah ke wali murid Bangunan itu Gak ada hubungannya Malu bang yang menyebabkan Insiden kemarin Yang tentu aja Bikin Kang Ja Mampak No Makin curiga Dan bener aja men Disana Mereka menemukan Bangunan yang retak Dan saluran air yang bocor Yang menandakan Kalau bangunan itu Emang rentan ambruk Gak layak gitu lah ya Nah Karena ngerasa ada Yang ngikutin gitu Mereka pun Dengan sikap Segera mengejar Untuk menangkap Orang itu Namun Siapa sangka Ternyata Orang itu ngaku Kalau dia berniat nilap Beberapa bahan bangunan Demi kelangsungan Hidup keluarganya Men Karena faktanya Dia adalah Subkontraktor penyuplai bahan Yang sampai sekarang Gak dibayar Meskipun materialnya Udah dia kirim Tentu aja Kang J dan yang lain Makin curiga dong Soalnya kan Yayasan sekolah Udah nerima dana Sebesar 3 miliar won Otomatis Mereka pun menyadari Kalau dana itu Pasti udah dikorupsi Dan diselewengkan Oleh karena itu Kang J ngasih ide Kalau dia Bakal ngasih tau Para wali murid Agar mau kebantu Untuk demo Demi menguak kasus itu men Keesokan harinya Pak Noah sama Kang J Memulai misinya Nyamperin para emak-emak men Dan ternyata Tanpa diduga Jung J juga beraksi Dengan membuat postingan Di internet Tentang kebobrokan Sekolahnya itu Soalnya Dia ngerasa Nggak terima aja Para sahabatnya Jadi korban Gara-gara pembangunan itu Dan bisa dipastikan Berita tersebut pun Langsung viral Seketika Besoknya Pak Noah sama Kang J Lagi nunggin para emak Buat demo nih Ceritanya Eh Lah kok dongjil Malah nongol Perang lidah Itu mereka Sampai tiba-tiba Oke Singkat cerita Demo dimulai nih Awalnya sih Mereka masih bisa tertip Tapi Begitu Pak Noah nunjukin Bukti-bukti Beserta rekaman Kesaksian dari Subs kontraktor kemarin Wali murid Seketika langsung Ricuh men Soalnya Mereka juga tahu Kalau ada beberapa murid Yang jadi kolban Pembangunan yang gak sesuai itu Bahkan Memprotes mereka Juga sampai merempit Ke aturan-aturan sekolah Yang mereka rasa Makin gak masuk akal Nah Karena udah terpojok Pak Do pun Mulai beraksi Buat nenangin nih men Dia berjanji Akan menyelidiki Proses pembangunan tersebut Bersama pihak eksternal Agar lebih terpercaya Dan Jika memang Ditemukan ada masalah Maka Pak Do akan Menghentikan pembangunan itu Ngedengar itu Pak Noah Kang J Dan Gom Ju pun Sedikit lega Karena Langkah awal mereka Berjalan dengan Baik men Sepulang sekolah Kang J Ngejenguk aran Di rumah sakit Untuk ngasih tahu Kalau langkah pertamanya Mengungkap kasus Yayasan sekolah mereka Udah berhasil Jadi Langkah selanjutnya Adalah mencari Bukti-bukti Untuk menangkap Menteri Kang Ketua Hom Dan Pak Do Yang berhubungan Dengan kasus korupsi itu Namun Siapa sangka Sang T yang juga Mau ngejenguk aran Gak sengaja Ngedenger percakapan itu Men Alhasil Pas Kang J Udah cabut Sang T langsung Ngomel-ngomel Karena aran Dan Kang J Bersekongkol Untuk memenjarakan Ayahnya Gak cuman itu Men Gini Sang T juga Udah tau Kalau Kang J Adalah ibu Aran Maka dari itu Sang T pun Buru-buru pulang Dengan niat Mau ngadu Ke ayahnya Gitu Namun Gak diduga Aran Diam-diam Ngikutin Sang T sampai Rumahnya Sementara Di rumah sakit Kang J Yang dapet kabar Kalau Aran Lagi ngikutin Sang T ke rumahnya Seketika Langsung Cus Nyusul mereka Men Oke Di rumah Sang T Ternyata Aran Mohon-mohon ke Sang T Agar gak Cepu ke Ayahnya Alias Ketua Hong Ya jelas Gak maulah Si Sang T Eh lah Kok ketua Hong Tiba-tiba Dateng Men Untung aja Aran Udah berhasil Ngumpet Namun Siapa sangka Ternyata Sang T gak jadi Cepu Dan Lebih milih Pergi ke kamarnya Men Diikutin Diem-diem Ditu Amah Aran Nah Pas udah di kamar Aran minta maaf Ke Sang T yang terlihat Lagi gak baik-baik Aja Men Dalam momen itu Sang T cerita Soal ibunya Yang ninggalin dia Keluar negeri Semenjak dia Masih bocil Makanya Dia iri banget Amah Aran Yang punya sosok Ibu penyayang Dan siap Melindungi dia Dari apapun Namun Disini Aran Ngejelasin Kalau sejak kecil Dia juga gak punya Ayah Dan ibunya lah Yang selama ini Bertindak sebagai Ayah Sekaligus ibu Yang selalu Melindungi dia Karena itu Aran memohon Kesang T Agar gak ngaduin Ibunya itu Biar gak di penjara Soalnya Dia ngerasa Gak bakal bisa hidup Tanpa ibunya Dengan diam Tapi pasti Sang T pun Mengusap air mata Aran Dan berniat Mengicipin bibir De Aran Men Sampai tiba-tiba Nah Pas mau keluar Kang Ja Ma Aran Malah ngeliat Ketua Hong Sedang meminta Sekretaris Joe Agar segera Mencari barang Peninggalan ibu Pak Do Yang saat ini Ada di tangan Pak Do Karena itu Begitu ketua Hong Udah cabut Kang Ja Nyamperin Sekretaris Joe Untuk menanyakan Tentang keberadaan Barang itu Sebagai barang bukti Agar Pak Do Dan yang lain Bisa dijemblosin Ke penjara Namun sayangnya Walaupun udah dijelasin Kalau Sekretaris Joe Cuman dimanfaatin Sama orang-orang Frenksek itu Sekretaris Joe Masih tetep Bungka men Dan pas udah di rumah Kang Ja Harus mengalami Kepelikan men Dimana Suami dan mertuanya Ngamuk-ngamuk Karena perbuatan Kang Ja Itu bisa menghancurkan Karir suaminya Bahkan Meskipun Kang Ja Udah ngejelasin Kalau pembangunan tersebut Ilegal Suaminya itu Masih aja ngotot Dan nganceng bakal Nyerahin dia Namun di keesokan harinya Berbekal informasi Yang didapat kemarin Serta hasil DNA Yang mengkonfirmasi Kalau Pak Do Adalah anak simpanan Dari hubungan gelap Menteri Kang Pak No Kang Ja Dan Gong Ju Bersiap untuk Bertindak Sampai gak lama Kang Ja Dapet telepon dari Jung Hee Yang ngasih tau Kalau ibu Pak Do Adalah pemilik Restoran Sub Tulang Dan udah meninggal Sekitar 10 tahun lalu Gak denger itu Mereka pun jadi Makin yakin Kalau Pak Do Bener-bener Anak simpanannya Menteri Kang Apalagi Ketua Hung Sedang mengincar Barang peninggalan Ibu Pak Do Dari sini Mereka mempunyai ide Untuk meruntuhkan mereka Sedikit demi sedikit Dengan cara Memberitahu media Dan menyebarkan Brosur ke orang-orang Tentang hubungan Antara Menteri Kang Dan Pak Do Besoknya nih Pas Menteri Kang Lagi kampanye Sebagai capres Kang Ja Dan yang lain Menjalankan aksinya Dengan menyebar Brosur tentang Pak Do Yang merupakan Anak simpanan Dari Menteri Kang Seketika Aksi tak terduga pun Terjadi Dan ternyata Yang nangkep Kang Ja Adalah Bok Dong Men Dia mencoba Menyelamatkan Kang Ja Karena tahu Seberapa besar Kekuatan mereka Yang bisa menghilangkan Nyawa orang Tanpa jejak Dari kemurahan hati Bok Dong itulah Kang Ja Akhirnya ngasih tahu Rahasia soal hubungan Menteri Kang Sama Pak Do Dia juga ngasih tahu Alasan ngelakuin Semua ini Agar kebobrokan sistem Di sekolah mereka Segera hancur Dan berganti Lebih baik Seketika Yang bisa menyelesaikan Masalah itu Sedangkan di sisi lain Kang Ja Dan Bok Dong Datang ke markas Gongju Yang udah ada Pak No Juga di sana Dalam kesempatan itu Bok Dong Menceritakan semuanya Tentang insiden Jin yang dilakukan Oleh Pak Do Dari sinilah Kang Ja Bertekad Untuk mendapatkan Benda peninggalan Ibu Pak Do Karena mereka Menyadari Selama Menteri Kang Masih ada di belakang Pak Do Mereka gak bakal Bisa Ngancurin Pak Do Hingga di keesokan harinya Dong Chil mendapat Sebuah tugas Untuk menyelidiki Dan menghancurkan Gong Ju Gara-gara masalah kemarin Dan habis nerima HP Jin Ji Yang habis diservis Dari anak buahnya Dong Chil pun Tandang ke markas Gong Ju Lalu Meratakan Anak buah Gong Ju Dengan entengnya Men Karena itu Dia langsung Menghubungi Kang Ja Untuk meminta bantuan Nah Begitu melihat Markas Gong Ju Yang udah pateng semerahut Kang Ja pun Langsung pergi Nyamperin Dong Chil Menariknya Bukan yang ngajar Kayak biasanya Kali ini Dong Chil Malah ngingetin Kang Ja Agar segera pindah Keluar negeri Ama Aran Kalau masih sayang Dengan nyawa Bahkan Dong Chil Juga udah ngebuatin Visa dan paspor Yang ditiripin Ke Gong Ju Ternyata Dia ngelakuin itu Biar Kang Ja Dan Aran Gak jadi sasaran Kekejamannya Menteri Kang Sampai gak lama Sekretaris Ju Tiba-tiba datang Untuk nyerahin Barang peninggalan Ibu Padu Yang merupakan Sebuah rekaman suara Kesaksian dari Menteri Kang Yang gak maung Mengakui Kalau Padu itu Adalah anaknya Men Disitu Sekretaris Ju Beralasan Kalau dia pengen Ngebantu Kang Ja Dan yang lain Agar bisa menjatuhkan Pak Do Beserta komplotannya Jadi Meskipun dia sendiri Tahu Kalau bakal Dijeblosin ke Bui Dia juga pengen Mereka ikut Ngandang juga Gak denger itu Kang Ja Yang ngerasa Ternyuh pun Ngajak Sekretaris Ju Mampir sejenak Ke rumahnya Men Karena Hingga detik ini Dia masih Mempercayai Sekretaris Ju Meskipun Udah dikhianati Berulang kali Nah Abis Sekretaris Ju Pulang Kang Ja Ngasih tau Rekaman suara Tadi ke Pak No Ceritanya Dan Begitu Kelar dengerin Mereka pun Berencana Untuk menghancurkan Citra Menteri Kang Di depan media Tepat disaat Pak Do Melakukan Klarifikasi Tentang hubungannya Dengan Menteri Kang Di depan Para wartawan Singkat Cerita Para wartawan Dari berbagai macam Media Udah ngumpul Di depan sekolah Di sisi lain Kang Ja Dan Pak No Telah bersiap-siap Di ruangan Penyiaran Untuk memutarkan Rekaman suara Dari almarhum Ibu Pak Do Rencananya Mereka akan Memutar rekaman itu Di tengah acara interview Saat para wartawan Udah ngumpul Namun Tiba-tiba Sekretaris Ju Dateng Dan menawarkan diri Agar dia aja Yang jadi operatornya Karena Kepercayaan Yang telah terbentuk Kang Ja Dan Pak No Pun Akhirnya menyerahkan Tugas itu Men Oke Sesi wawancara Pak Do Dimulai nih Para wartawan Langsung to the point Ingin mengkonfirmasi Tentang hubungan dia Sama Menteri Kang Tentu aja Pak Do berusaha Mengelak Demi menjaga nama baik Menteri Kang Yang lagi nyapres Namun Tiba-tiba Menteri Kang dateng Dan malah langsung Mengakui Kalau Pak Do Kalau Pak Do adalah Anak simpanan Dari hasil hubungan Gelapnya Bahkan Menteri Kang Juga mendramatisir Keadaan Dengan meminta maaf Dan berlagak Sedih gitu Men Tentu aja Kang Ja Yang ngerasa jijik pun Seketika gak terima Dan ngasih tau Para wartawan Kalau sebenernya Menteri Kang Adalah orang yang berarti Dingin dan busuk Dia juga ngumumin Kalau Menteri Kang Sempet ngancem Bakal ngilangi Nyawa Pak Do Beserta ibunya Sebelum ibunya itu Mengembuskan Nafas terakhir Kang Ja Juga ingin memperdengarkan Bukti rekaman suara Dari Ibu Pak Do Men Namun sekali lagi Sekretaris Juh Menghianati Kang Ja Dan malah memutar Rekaman suara Yang membongkar Identitas kalau Kang Ja Adalah Ibu Aran Ternyata Saat Sekretaris Juh Mampir ke rumah Kang Ja Kemarin Adalah sebuah jebakan Agar dia bisa Nerekam semua itu Men Bersambung Haaah Ruwet Ruwet Yaudah lah ya Tinggal satu part lagi Yang terakhir men Buat para balsemers Tetap jago Tetap jaga kondisi Dan pikiran ya men Biar kalian Selalu sehat Kalau nonton story Nema Oke Seperti biasa Buat para jomblo Segera temukan jodohmu Karena ada game yang terbelah Rasanya lebih nikmat Dari telapak tanganmu Dan kalau ada yang Request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya men Bye